Saudara diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap pegawai dan tenaga pendidik. Rektor Universitas Nadatul Ulama Gorontalo resmi dilaporkan ke Polda Gorontalo. Rektor Unu Gorontalo itu diduga telah melakukan pelecehan seksual kepada 15 orang korban sejak dirinya usai dilantik menjadi pimpinan kampus. Kasus pelecehan seksual di dunia pendidikan kini kembali melibatkan seorang rektor di Universitas Nadatul Ulama Gorontalo. Rektor Universitas Nadatul Ulama Gorontalo diduga melakukan tindak pelecehan seksual kepada sejumlah pegawai dan tenaga pendidik di lingkungan kampus. Kuasa hukum salah satu korban mengatakan hingga kini sudah ada sebanyak 15 orang yang menjadi korban dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku. Menurut kuasa hukum, pelecehan seksual itu telah dilakukan sejak pelaku dilantik menjadi rektor di Universitas Nadatul Ulama Gorontalo pada 2023 kemarin dan dilakukan berulang kali di lingkungan kampus. Dari 15 korban, kini baru 11 orang korban yang berani mengungkap tindakan yang dilakukan oleh pimpinan kampus itu. Meskipun sempat dilakukan upaya mediasi di lingkup kampus, terduga pelaku justru mengelak dan menepis tuduhan dari para korban. Karena tak menemukan titik terang, salah satu korban pun resmi melaporkan kasus tersebut ke Polda Gorontalo pada selasa 23 April 2024 malam kemarin. Ya, kemarin kami sudah bikin laporan ya di Polda Gorontalo. Untuk kemarin itu baru satu orang yang dimintai keterangan. Nanti untuk keterangan lanjutan, kemungkinan hari ini akan 10 orang lagi. Untuk pelaporannya itu pelecehan seksual, baik dia fisik maupun verbal. Dia fisik itu sentuhan-sentuhan, barah-barah begitu. Terus untuk verbalnya itu kata-kata yang menjurus lebih kotor. Untuk saat ini ada 15 korban, namun hanya 11 orang yang mau mengadu di Polda karena lainnya itu masih banyak pertimbangan. Untuk korbannya ini, dia 8 orang dosen, kemudian tenaga pendidik 3 orang. Hingga kini pihak kepolisian Polda Gorontalo masih akan melakukan pemeriksaan dan pengembangan terhadap laporan dugaan tindak pelecehan seksual tersebut. Sementara itu kuasa hukum korban mengatakan terduga pelaku kini telah diperhentikan dari jabatannya sebagai rektor di Universitas Nadatu Ulama Gorontalo.